Intro Audio Jumbo Yang ditanamkan di dalam hati seseorang Nah ini juga ada tiga macam hawa nafsu ini Hawa nafsu ini juga dua berbanding satu Jadi yang pertama nafsu ammarad misu Nafsu yang selalu menyiapkan untuk selalu mengerjakan yang buruk Mengerjakan yang buruk Segala sesuatu itu dipandang indah bagi dia Apa asal mendapat keuntungan misalnya Yang penting dia memperoleh apa yang dia inginkan Walaupun itu dilarang Allah Nah itu dia kerjakan itu nafsu ammarad misu Makanya dalam Al-Quran Sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia itu Selalu mendiri manusia Selalu berbuat buruk Yang kedua nafsu mlawamah Nafsu mlawamah ini Ini kadang baik kadang tidak Ini angin-anginan Jadi lagu dia dapat rezeki yang banyak Menjelang lebaran itu berpuasa-puasa Mencari kuil lebaran Padahal tidak tahu dia sudah 11 bulan dia diberikan Allah Kelebasan kan gitu Yang ketiga Itu baru yang baik Nafsu mlawamah ini Nafsu mlawamah ini Dan rasulnya Apapun yang terjadi Itulah yang diberikan Jadi istiqomah Makanya Orang yang seperti ini Ini Di dalam puasa ini sudah siap Kalau yang istiqomah ini Makanya Di akhirat juga Di akhirat juga Jadi panjang Bukan hanya di dunia gitu kan Makanya dalam Al-Quran juga Allah bertuman Ya iya Tuhan nafsu mutumainnah Dirgi'i ila rohbi'i rohdiyata merdian Wadahulih bingung ibadih Wadahulih jannati Kaya orang-orang yang mempunyai Nafsu yang tetap Nafsu yang mantap Nafsu yang kristiqomah Membadilah kepada Tuhan Engkau sudah diri rohih Dan masuklah ke dalam golongan Amba-hambaku Nah itu Jadi Fungsi Ramadan ini Yang paling utama Untuk menjadikan manusia Bertakwa Yang kedua Untuk meneteralkan Hati Dari berbagai macam Di golongan Sebenarnya banyak Sebenarnya banyak Fungsi Fungsi daripada puasa ini Tapi mungkin Habis waktu Mungkin ini saja dulu Di lain waktu mungkin bisa kita Tambah Sangat banyak fungsi-fungsi Puasa Ramadan ini Terima kasih Pak Atas penjelasannya Barangkali Ini yang Bisa kita sampaikan pada hari ini Kita bicarakan pada hari ini Mudah-mudahan apa yang kita Bahas pada hari ini Mendawa manfaat Bagi kita Bagi umat Islam Yang insya Allah Dalam bulan Ramadan ini Membawa berkah Baik Pembesar 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 Sampai disini dulu Perjumpaan kita Lain hari kita Sambung kembali Dengan pembahasan yang Bermeda Waalaikumsalam 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 Audio Jumbo